Berkisah tentang perjuangan Muhammad Abu Bakar, sosok pahlawan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pahlawan bukan hanya orang yang ikut berperang dan berjuang di masa sebelum kemerdekaan. Akan tetapi, orang yang menebarkan dan menanamkan rasa nasionalis juga bisa disebut sebagai pahlawan. Seperti sosok satu ini, Abu Bakar atau biasa dipanggil Pak Abu. Siapa sangka, pria nasionalis yang senantiasa mengajarkan dan menebarkan rasa cinta tanah air serta mengajak sesama mengingat jasa pahlawan terdahulu berpakaian dan berdandan Bak Soekarno menjadikan beliau dijuluki Bung Karno masa kini. Nasionalis tidak bisa dilihat dari seberapa gagah dan seberapa mahal apa yang dia kenakan. Akan tetapi, seberapa dalam rasa itu terpatri dalam hati orang tersebut. Cinta tanah air, menebar kebaikan, mengingat jasa pahlawan, itulah Abu Bakar. Simak lebih lanjut kisah kepahlawanan Muhammad Abu Bakar melalui video Mustafa Bisri berikut ini yang telah terpilih menjadi 100 pemenang umum Festival Pahlawan Desa 2021. Ajang Apresiasi Tahunan, karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka bulan Bung Karno dan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati, Kawal Pancasila dari Desa. Kata pahlawan selalu diidentikan dengan seseorang yang ikut berperang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pahlawan yang memiliki jasa pada negara ini dengan berjuang menjadikan Indonesia merdeka. Indonesia telah merdeka sejak 76 tahun yang lalu. Tetapi kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Pahlawan selalu abadi namanya. Tetapi apakah setelah merdeka ini masih ada pahlawan kita? Dan jawabannya adalah, masih ada selamanya. Di era saat ini pahlawan sangat banyak. Terutama di desa-desa kita. Karena pahlawan tidak hanya ikut berperang pada zaman saat itu. Tetapi saat ini banyak pahlawan-pahlawan yang memiliki jasa. Terutama di desa-desa yang tidak terpublikasikan. Tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap orang di desanya itu. Seperti itulah pahlawan. Seperti Muhammad Abu Bakar. Seorang yang berasal dari desa Merembu, kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada usia yang ke-52 saat ini, aku menganggap beliau sebagai pahlawan desa. Beliau merupakan seseorang keturunan Tionghoa yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Beliau memiliki nama dahulunya yakni Lo Mauhian. Pak Abu Bakar mengajarkan dan mengedukasi tentang rasa nasionalisme pada masyarakat sekitar. Dan juga masyarakat Pulau Lombok pada umumnya. Pak Abu Bakar memiliki jasa yang sangat besar untuk masyarakat desa Merembu. Dan warga desa Merembu menyebut beliau sebagai Bung Karno masa kini. Karena beliau berkeliling Pulau Lombok dengan menggunakan sepeda ontel yang ia hias dengan sedemikian rupa. Dan juga menggunakan pakaian khasnya yang diberikan oleh Bung Karno ini. Pakaian ini merupakan turun-temurun pemberian dari Presiden Soekarno. Yang saat itu Presiden Soekarno sedang berkunjung di Pulau Lombok pada tahun 1955. Dan saat ini Pak Abu Bakar yang memegang pakaian tersebut. Pak Abu Bakar selalu bersepeda selama 18 tahun lamanya. Dan hingga saat ini masih dialaninya. Dengan khas menggunakan pakaian Soekarno kemana-mana. Dan juga saat bekerja pun beliau selalu membawa bendera Indonesia berkeliling kemana-mana. Demi menjalankan misinya. Yaitu memberikan rasa nasionalisme pada seluruh orang yang melihatnya. Dan yang ia hampiri. Pak Abu selalu mendidik dan memberikan motivasi pada masyarakat sekitar. Terutama untuk generasi muda penerus bangsa. Beliau memberikan semangat rasa nasionalisme yang tinggi. Agar Indonesia bisa berjalan ke arah yang tepat. Beliau ingin meneruskan perjuangan Presiden Soekarno. Dengan caranya sendiri yang sangat sederhana dan unik ini. Tetapi bermakna yang sangat besar untuk Indonesia. Pada awalnya beliau dianggap gila oleh masyarakat sekitar. Tetapi dengan keistikomahannya. Beliau dapat merubah mindset masyarakat sekitar yang melihatnya. Tapi ternyata. Pak Abu memiliki niat yang sangat baik untuk masa depan Indonesia. Beliau mengabdikan dirinya untuk Nusa dan bangsa dengan melalui caranya itu. Tetapi beliau yakin. Banyak yang tidak bisa seperti beliau. Karena membutuhkan mental yang sangat tinggi. Tetapi saat ini masyarakat menyambut beliau dengan baik dan gembira. Dengan selalu berteriak. Merdeka! Pak Abu! Merdeka! Saya paham akan perjuangan sosok Pak Abu yang memiliki jasa pada desanya. Dan saya menyebutnya sebagai pahlawan desa. Karena memiliki imbas yang sangat tinggi untuk menjadikan Indonesia yang semakin maju. Melalui generasi berharus bangsa ini yang beliau ajarkan dan pertontonkan pada kita semua. Dan cita-cita beliau adalah ingin sekali bisa bersepeda dan berziarah ke makam Bung Karno. Karena Bung Karno merupakan sang idolanya dari dulu hingga saat ini. Tetapi hingga saat ini, beliau belum bisa mengujudkan impiannya itu sampai ke makam Bung Karno. Sangat pantas beliau disebut Bung Karno masa kini. Karena perjuangan Bung Karno yang ia lakukan dan ia tirukan. Nama saya Muhammad Bubakar. Saya bertempat di Merembu. Kegiatan saya sehari-hari yaitu pertumak. Istilahnya memberikan rasa nasionalisme kepada pemuda kita. Karena yang melihat selama ini pemuda kita agak cenderung ke negara lain. Di negara kita banyak yang bisa kita tumbuhkan. Banyak kita bisa kembangkan. Oleh sebab itu dengan nasionalisme yang telah lakukan. Yaitu dengan bersepeda, dengan bendera yang cukup besar jumbo itu. Untuk mengingatkan para pemuda. Bahwa inilah Indonesia yang harus kita bangun, yang harus kita garap sendiri. Inilah negara kita. Nah itu saya inginkan nasionalisme di dalam diri pribadi kita. Terutama kepada pemuda Indonesia. Nah di sini juga saya sebagai untuk menumbuhkan nasionalisme. Mari kita membantu kepada semua umat manusia. Terutama di dalam mendidik. Mereka menjadi generasi yang penerus bangsa. Itu harapan saya. Pak Abu sangat seolah oleh masyarakat desa merembu. Dia sering bersepeda untuk mengingatkan hari-hari pahlawan. Dan hari-hari yang lain kan. Segeranya mengingatkan kepada masyarakat protokol kesehatan. Dan pokoknya Pak Abu sangat baguslah di masyarakat desa-desa merembu, tangkeban. Dan seringlah bersepeda keliling-keliling. Pak Abu merupakan warga desa merembu yang sosoknya sangat dikeladati sama masyarakat dan anak-anak. Beliau orangnya pekerja keras. Suka bersepeda. Bersepeda sekitar sudah 18 tahun lamanya. Dan sangat dihargai dan sangat disenangi sama semua warga dan masyarakat desa merembu. Karena beliau merupakan orang yang berusaha dan tidak pernah pantang menyerah. Dan selalu menjadi motivator bagi warga desa merembu dan masyarakat yang lainnya. Sebagai penilaian kami di desa adalah bahwa Abu Bakar ini merupakan sosok yang harus ditiru oleh warga masyarakat. Karena beliau Niki adalah orang yang gemar bersepeda. Dan sahabat-sahabat saudara-saudara rekan-rekan dari Pak Abu ini banyak yang bersilapurahim dan berkomunikasi dengan Pak Abu. Sehingga Pak Abu ini bisa kita katakan adalah seorang warga yang bisa memberikan support terhadap masyarakat. Dan banyak jasa-jasa Pak Abu Bakar ini selama dia bertempat tinggal di wilayah Dusun Rukang. Dan berdomisili juga di Dusun Rukang dan sekaligus juga sebagai warga masyarakat kami yang ada di desa merembu. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa seorang Abu Bakar ini adalah pertama, dia adalah sosok seorang tokoh masyarakat yang bisa membantu masyarakat. Kemudian kesehari-hariannya Abu ini sangat tekun dan ulat dalam menjalankan pekerjaan kesehariannya. Ini mungkin sebagai contoh dari Pak Abu dan terima kasih kepada Pak Abu Bakar selama ini. Dari perilaku Pak Abu Bakar ini dapat kita tarik kesimpulan, bahwa menjadi pahlawan tidak harus ikut berperang. Tetapi kita harus memiliki jasa pada masyarakat dengan ikhlas. Seperti Pak Muhammad Abu Bakar ini. Meskipun sering dianggap gila, tetapi beliau memiliki niat yang baik untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Abu Bakar telah mendidik kami dengan ikhlas untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi agar menjadikan Indonesia yang menjadi ke arah yang lebih baik. Selalu dudukkan di satu yang pernah. Selalu ku ikutkan Di satu yang pernah Di satu yang pernah Terima kasih telah menonton